Bagaimana menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat? Ya, 2 orang tersangka berdasarkan F yang berprofesi sebagai manajer artis dan juga O yang berprofesi sebagai manajer tempat hiburan malam. Dan saya mengamankan 2 tersangka, Baris Krim juga turut mengamankan 2 orang artis dan juga model majalah dewasa berisial NM dan PR yang juga merupakan finalis putri Indonesia. Kedua ini ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena terjadi eksploitasi seksual. Kasublit Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Kompas Pol Umar Esfana, menyatakan saat ini 2 orang tersangka dan 2 orang korban masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pencarian isi data telepon genggam milik tersangka untuk mendapatkan data pihak yang terlibat. Penangkapan dilakukan pada pukul 21.30 Kamis malam. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan kedua korban yakni NM dan PR akan diserahkan ke dinas sosial. Ini kami malam ini setelah proses panjang kurang lebih 3-4 hari, malam ini kami menangkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tersangkanya atas nama O dan atas nama F. TKP-nya ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat antara Tamrin Sudirman. Kemudian sebagai korban adalah dua orang artis yang juga foto model, yang juga model, but is Yarl, MH dan PR, NM dan PR. Dua-duanya artis, dua-duanya juga berfosi sebagai foto model, dua-duanya berfosi juga sebagai model. Dalam kasus ini, selain mengamankan dua orang artis sebagai korbannya, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga sebagai penyedia jasa PSK Online. Berawal dari pengembangan kasus Mucikari RA, yang juga tersangkut kasus prostitusi online beberapa waktu lalu, petugas mengamankan dua orang artis, yakni NM dan PR, sebagai korban. Sementara, dua orang lainnya yang berinisial O dan F diamankan petugas sebagai tersangka. Kempatnya diamankan di Hotel Bintang 5 di kawasan sekitar Bundaran HI. O dan F merupakan penyedia jasa bagi para penikmat jasa prostitusi online yang didalamnya terdapat sejumlah artis ternama. Untuk tarif yang ditawarkan pelaku, ya ini berkisar antara 50 juta sampai dengan 120 juta untuk per tiga jamnya. Kini NM dan PR masih berada di ruang pemeriksaan Bares Grim Mabes Polri. Dan itu mereka tidak langsung, mereka betul-betul kemudian kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk yang model pakaian begitu, antas nama NM dan satu lagi PR. Dari hasil pengembangan, yang paling murah di kelompoknya O ini, satu kali short time gitu sekitar 3 jam, itu paling murah 50 juta, kemudian yang paling malah 120 juta. Itu termasuk senior juga ada dalam rekaman kita, sedang kita kembangkan untuk menuju ke sana. Ini sebenarnya pengembangan dari yang disidik oleh Kores Jarata Selatan, karena ternyata RBI itu ngambilnya dari O ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa salah seorang saksi kasus prostitusi online dengan mucikari Robi Abbas, yang diduga turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya, difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan selama 16 bulan penjara. Robi Abbas pun terbukti bersalah dan melanggar Undang-Undang Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 tentang perbuatan asusila. Kasus prostitusi online dengan mucikari Robi Abbas, yang turut melibatkan artis sebagai pekerja seks komersialnya, difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan hukuman penjara 16 bulan. Terdakwa Robi Abbas, terbukti bersalah dan melanggar Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang perbuatan asusila. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamrin, memutuskan, Robi bersalah karena melakukan perbuatan yang disengaja atau mempermudah tindakan asusila, dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamrin, dan Menjadikannya sebagai pekerjaan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamrin, dan Menjadikannya sebagai pekerjaan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tamrin, dan Menjadikannya sebagai pekerjaan. Kosa hukum Robi Abbas Peter L. mengatakan, masih berpikir untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim. Masih pikir-pikir, sesuai dengan ketentuan diberikan kesempatan tujuh hari untuk pikir-pikir apakah kita menerima atau melakukan upaya hukum selanjutnya Atas putusan ini, Robby Abbas terbukti melakukan penjajakan pekerja sekomersial dari kalangan artis Seperti Amel Alfi, Tias Mirasi, dan Sinta Bahir dengan kisaran harga 25 juta hingga ratusan juta rupiah Robby Abbas kedapatan tengah bertransaksi dengan menjajakan Amel Alfi di Hotel Rizkalten, Jakarta awal Mei 2015 Robby Abbas ditangkap dengan badan bukti uang sebanyak 40 juta rupiah dan sepasang pakaian dalam milik Amel Alfi Dengan putusan majelis hakim ini, Robby Abbas masih harus mendekam dalam tahanan 11 bulan ke depan Dari Jakarta, Lala Sumardi, Agung Dul, TV One mengabarkan Mengawal kabar hari ini, ratusan pelajar siswa sekolah menengah atas atas SMA Negeri 5 Makassar mengamuk di sekolah mereka Mereka pun menendang pot dan merusak sejumlah fasilitas sekolah Kemarahan siswa ini dipicu atas dibubarkannya aksi unjuk rasa yang menilai ada pungutan liar di sekolah mereka Para guru merebut dan merobek selebaran yang dikentangkan siswa Bahkan terdapat guru yang turun menghilangkan air ke siswa yang menyelok masuk ke dalam kelas Selain juga angkuri, mereka juga ingin melakukan pelajar atas pegantian pimpinan kepala sekolah yang sebelumnya Ditutip oleh Rahmat dan kemudian diganti kepala sekolah baru Abdul Qadir Sebuah taksi ditembak pengemudi mobil pribadi di Jalan Kapten Tendian Mampang, Jakarta Selatan pagi hari tadi Meskipun tidak ada korban tetapi akibat penembakan taksi mengalami pecahban Sebuah peristiwa penembakan terjadi pada pukul setengah lima pagi tadi terhadap sebuah taksi yang dikemudikan Rahmat Suparman Kasus ini bermula saat Rahmat berhenti di sebuah lampu lalu lintas yang berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Saat pendak berjalan, usai lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau Tiba-tiba seorang pengemudi mobil pribadi menembak bagian belakang taksi Hingga menembus ban bagian belakang sebelah kiri dan menyebabkan ban menjadi kempis Sopir taksi berusaha tetap melanjutkan perjalanan Meski penembak sempat mengancam akan menembak kembali ke arah korban Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi Pertugas kepolisian hingga kini masih memburu pelaku yang diperkirakan Bahkan masih berada di wilayah Jakarta Selatan Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan Jika kabar tadi mengenai taksi, kabar berikut ini mengenai ojek Kehadiran ojek online ini ternyata menimbulkan masalah bagi sebagian tukang ojek pangkalan Mereka memprotes kehadiran ojek online yang mulai marak di Bandung, Jawa Barat Bahkan sampai terjadi aksi pemukulan dan juga pengerusakan Kehadiran ojek online selain membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian orang Namun ternyata juga turut menimbulkan masalah bagi sebagian pemudik ojek pangkalan Sekitar 200 orang anggota paguyuban ojek sekotak Bandung, Jawa Barat Menolak kehadiran ojek online dan akhirnya melakukan protes di halaman kantor pemerintahan kota Bandung, Jawa Barat Murahnya tarif yang dipatok oleh ojek online dan merosotnya jumlah pendapatan ojek pangkalan Diduga sebagai pemicu utama bagi sebagian pemudik ojek pangkalan yang ada di kota kembang ini Merasa tidak ditanggapi, mereka kemudian mendobrak pintu gerbang yang kemudian dihadap oleh aparat setempat Akhirnya perwakilan dari ojek pangkalan ini diterima untuk bermusyawarah dengan perwakilan pemerintah kota Bandung Mereka mengancam akan menurunkan lebih banyak masa awal bila ojek online masih beroperasi di Bandung, Jawa Barat Masih dari Bandung, Jawa Barat, ratusan pengemudi ojek pangkalan mendatangi kantor pengurus salah satu kantor ojek online yang ada di jalan BKR Bandung, Jawa Barat Kedatangan mereka terkait dengan peristiwa pengeroyokan pengemudi ojek pangkalan dan pengurusakan pangkalan ojek di Manisi, Cibiru yang terjadi kamis pekan lalu Mereka pun bisa ditenangkan pas kedatangan polisi setempat Mendapati kekeseruhan yang terjadi di wilayahnya, Balikota Bandung Rituan Kawil menyatakan akan memanggil kedua pelatihan Saya akan pertemukan ojek pangkalan dan ojek pengemudi, cuman waktunya belum ketemu aja Untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan, nomor satu itu harus dari sudut pandang masyarakat pengguna Kedua, ojek pengemudi ojek pangkalan harus mengupgrade dirinya, zaman sudah berubah Dulu orang cuma pakai HP buat melepon, sekarang buat segala hal Ojek pengemudi ojek pangkalan juga harus bisa menerima orderan dari online Nah itu yang sedang dibikin oleh pemkot aplikasi ya Supaya mereka bisa mendapat ekonomi dan rejeki lebih dari sekadar menunggu yang rutin-rutin Kebutuhan akan moda transportasi yang murah dan bebas kemacetan Tentulah idaman bagi setiap konsumen Namun diperlukan formula yang baru, agar saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Berbara dan John Hendra, TV One mengabarkan Ya guna menertitkan para pengguna kendaraan di jalan raya Baik polisi maupun indas perhubungan, ini merazia sejumlah lokasi Dalam merazia di sepanjang siang tadi, ada ratusan pengendara yang kedapatan melakukan pelangkaran Sebagai pengendara kendaraan bermotor, ada sejumlah aturan yang wajib dipatuhi ketika tengah berkendara di jalanan Tak hanya harus memiliki surat izin mengemudi dan membawa surat tanda kendaraan bermotor Jika merunuh pada undang-undang lalu lintas, ada beberapa barang yang mesti ada ketika mengendarai kendaraan bermotor Di jalan Legend of Raptor Jumpa Kebaru, jujaran polantas Polres Jakarta Pusat menggelar operasi zebra di hari kelima Dalam operasi siang tadi, seorang anggota TNI akhirnya ditahan karena mengemudi minibus tanpa mengenakan pakaian Inilah oknong TNI yang kedapatan tidak mengenakan baju karena merasa panas setelah dari pemakaman Meski sempat terjadi adu mulut, namun pelaku tetap digiring ke Mapolres Jakarta Pusat Di sepanjang hari ini, ada ribuan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang terjaring razia Di jalan kelumpang Pasar Ular Jakarta Utara, jajaran polantas Polres Jakarta Utara juga melakukan operasi zebra Menariknya dalam operasi kali ini, petugas bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Menyiapkan area sidang guna melakukan sidang di tempat Ada ratusan pengendara yang terkena tilak dan menjalani sidang karena melanggar marka jalan Petugas menghimbau agar para pengendara sepeda motor tidak lagi memutar arah di tempat yang tidak semestinya Apalagi harus melawan arus karena hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan Tak hanya polisi yang merazia kendaraan pribadi, petugas dari suku dinas perhubungan Jakarta Selatan Terut melakukan razia di terminal Pasar Minggu Dalam razia ini, puluhan petugas mencopo di kaca film gelap kendaraan umum Bunda menghindari kejahatan seksual yang terap terjadi di dalam angkot Dari razia yang dilakukan, ada 10 kendaraan yang ditilak Sementara 16 lainnya ditahan akibat tidak memiliki surat kendaraan Razia ini akan terus dilakukan seiring meningkatnya angka kriminalitas di tempat